Pengasuh anak Vanessa Angel, Siska Lorenza, akhirnya bertemu Galaskai Ardiansyah usai kecelakaan maut di Tol Nganjuk yang terjadi pada Gamis 4 November 2021 lalu. Keduanya sempat berpisah, Galaskai menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, sementara Siska Lorenza dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Momen bahagia sekaligus pengaruhkan itu dibagikan oleh Tom Liwafa, rekan dekat Vanessa dan Bibi Ardiansyah dalam pengunggahan di Instagram Story pada Sabtu 6 November 2021 kemarin. Setelah berpisah, paca kecelakaan maut, akhirnya Siska bisa bertemu kembali dengan Galaskai. Dalam pengunggahan tersebut, tampak Galaskai yang masih mengenakan infus di tangan sambil mengempeng terlihat di gendok. Sementara Siska yang mengenakan baju berwarna putih terlihat memegang tangan Galaskai saat itu. Tom juga memberikan kabar kondisi Siska. Menurut Tom, Siska menemui Galaskai dengan kondisi patah jari kelingking akibat kecelakaan saat itu. Meski demikian, Tom Liwafa mengkonfirmasi bahwa kondisi Siska bisa ditangani dan tidak mengalami luka serius. Kabar kebindahan Siska ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mempermudah polisi memeriksa pengasuh Galaskai itu sebagai saksi. Hal itu diungkapkan Kabupat Humas, Polda, Jawa Timur, Kombes Polgatot, Replihandoko. Siska merupakan salah satu korban selamat dari insiden kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, di tol Jombang Mojokerto, kilometer 672, beragamis 4 November 2021 lalu. Selain Siska, ada juga Galaskai putra pasangan artis Vanessa dan Febri, serta sopir tubagus Muhammad Jody Pramasetia yang selamat dalam insiden kecelakaan maut tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!